5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup Sub tema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Apakah adik-adik masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil atau bola besar? Ayo adik-adik kita ingat kembali dan kalian bisa berlatih kembali bersama dengan teman-teman kalian Ini adalah permainan bola zigzag Yang perlu kalian siapkan adalah 2 bola kecil Aturan bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Kelompok A dan B saling berhadapan Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya Mereka adalah timmu adik-adik Anggota nomor 1 akan melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2 Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke nomor 3 yang ini adik-adik dan seterusnya Nah kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya Ini tadi tentang permainan bola zigzag Bisa kalian praktekkan ya bersama dengan teman-teman kalian Masih ingatkah adik-adik bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Nah pada pembelajaran sebelumnya Kak Citra sudah menjelaskan tentang ciri pertanyaan yang baik Ciri yang pertama adalah sesuai topik Nah saat kita bertanya saat wawancara itu harus sesuai topik yang kita bicarakan Yang kedua jawabannya bukan iya dan tidak Jadi hindari membuat pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak Antara pertanyaan itu ada kesinambungan Lalu pertanyaannya itu harus menggali lebih banyak informasi Pertanyaan yang kita berikan kepada narasumber itu harus dengan bahasa yang baik dan benar Pertanyaannya fokus atau tepat sasaran Dan bisa diawali dengan kata tanya apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana Ini adalah ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara Agar hasil wawancara itu maksimal adik-adik Maka pewawancara, pewawancara itu berarti orang yang mewawancarai narasumber Perlu memperhatikan hal-hal penting berikut Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara Nah sebelum melakukan wawancara, yang harus kita perhatikan adalah pertama Buat janji dulu dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik adik-adik Misalnya datang tepat waktu Yang ketiga, kita berpakaian dengan sopan Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan Lalu yang keberikutnya ya Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan Pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adik Simba Adik Simba itu apa sih? A, apa D, dimana K, kapan C, siapa M, mengapa Dan B, B, bagaimana Itu unsur adik Simba ya Kalimat tanya ya Lalu, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun Jadi kalian harus memahami pertanyaan apa yang kalian mau ungkapkan untuk narasumber Jangan kalian membaca terus pertanyaannya Lalu, apa yang kita lakukan ketika sedang wawancara Nah pertama, perkenalkan diri dulu sebelum wawancara Lalu, sampaikan Apa sih tujuan wawancaranya Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan-ringan dulu adik-adik Dan cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh Jadi kegemaran narasumber kita apa Untuk mencairkan suasana adik-adik Jika suasana sudah cair Baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara Berikutnya, sebutkan nama narasumber secara lengkap adik-adik Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama Hindari menyela agar keterangan tidak terputus Jadi ketika narasumber kita sedang berbicara mengemukakan pendapatnya Kalian tidak boleh menyela adik-adik Tunggu sampai narasumbernya selesai berbicara Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber Berikutnya yang harus kita perhatikan saat sedang melakukan wawancara adalah Hindari pertanyaan yang berbelit-belit Hormati petunjuk narasumber Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber Lalu kita harus mampu mengambil kesimpulan Dan tidak semua jawaban itu dicatat Nah setelah wawancara Hal apa yang harus kita lakukan Yang pertama harus mohon diri dengan baik dan sopan adik-adik Lalu ucapkan terima kasih Sampaikan juga permohonan maaf Jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan Itu yang harus kalian lakukan sebelum Saat wawancara dan setelah wawancara Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 3 subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya